Di belakangnya ada Mercedes-Benz, ini mobil truknya Mercedes, ini gak tau tahun berapa kalian yang tau komentar aja Sampai disini mobil truknya itu ada, Mercedes itu yang warna merah belakang Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat, kita disini udah ada di tempat terongsokan Enggak sih, ini bukan tempat terongsokan Ini buat kita ini tempat tepatnya adalah sebuah tempat berisi harta karun Nah seperti yang kalian lihat nih banyak banget nih Ini mobil-mobil klasik, mobil-mobil tua Ini sejujurnya kita aja gak tau nih jenis mobilnya apa aja Tapi ada banyak banget, mungkin ada sekitar 15-20 mobil Nanti kita akan review satu-satu, ini di tempatnya Pak Haji Joko Ini di Kabupaten Cerbon, ini di tempatnya di daerah Gunung Jati Nanti kita akan sertakan kontaknya buat teman-teman yang mau lihat Mungkin ada yang tertarik mau beli, mungkin ya siapa tau ada yang dijual Nanti kalian tinggal hubungi secara personal ke Pak Haji Jokonya Kita langsung aja, kita mau review mobilnya satu-satu Pertama kesini dulu Ini akan jadi video yang cukup panjang sih Nah ini sebenernya sejujurnya kita gak kurang tau sih jenis mobilnya apa aja Cuma ini ya kita seru-seruan aja, kita lihat ya kita mau penasaran Yang bisa kita buka Ternyata kayak gini mesinnya disini Gak boleh dilihat mesinnya nih Ini gimana cara servisnya ya Kalau mungkin ini nanti dibuka Ini ada van bellnya, radiator Ya pokoknya mesinnya ternyata mobil ini disini Gak tau sih mobil apa Kayaknya kacanya ini bisa dibuka deh Kalau ini sebenernya bisa dibuka Tapi gak bisa dibuka secara full Dia disitu ada engselnya Jadi memang maksimal segini Ini kalau ditutup Kalau dibuka Ini buat temen-temen yang tau nih mobilnya jenisnya apa Tolong komen ya Yang kuning jenis apa gitu Kita balikin dulu Kayak rapih disini Kacanya sliding Sliding Cuman gak bisa mungkin udah macet Pintunya bukanya dari depan Tapi gak bisa dibuka juga Disini modelnya sih kayak VW kodok Sebenernya Atau memang VW kodok Gak tau kita disini gak ada logo-logonya soalnya Disini ada ban serepnya Di belakangnya itu hanya ada lampu rem Hanya ada lampu rem Keren sih ini mobil Waktu masih hidupnya kayaknya Lanjut kita ke mobil berikutnya Disini Disini Ini kan tadi dua pintu Mobil ini juga dua pintu sih sebenernya Nah coba kita buka Kayaknya mesinnya di belakang kali ya Ini gak ada mesinnya disini Tapi gak tau juga sih gak ngerti Lanjut aja Ini udah keliatan Ini sih kurang-kurang keurus ya Gak kayak mobil sebelumnya Kita lanjut Ini modelnya ini kayak Ini roda tiga Mungkin bentukannya Kalau kalian ingat Yang suka nonton film Mr. Bean Dia kan punya musuh Yang mobilnya warnanya biru Yang sedikit-sedikit dia oleng Nah ini bentukannya kayak gitu mirip Roda tiga Dia kayak bemo Tapi mobil gitu Cuman bagian belakang Hanya tinggal chassisnya aja Gak tau ini kamera bisa kesana enggak Dia bagian belakang Hanya chassisnya aja Jadi udah gak ada Bodinya Ini dua pintu Nah ini mobil ketiga Lanjut ke mobil keempat Sama ya ini juga dua pintu Oh ini ternyata mesinnya kayak gini nih Kayaknya ini Boleh deketin dong Ini kayaknya mesin Kijang ini Ini udah diswap pake mesin Kijang Cuman gak tau yang berapa kak Ini Toyota Soalnya logonya juga Toyota Ciri khasnya Kijang tuh kayak gini Filter udaranya modelnya Disini ada Delco Tempatnya Kondensor Platina Filter oli Ini fix ini mobil Kijang Cuman gak tau Kijang yang tahun berapa Radiator Ini udah kurang Ini juga ini kayaknya udah lama juga disini mungkin Karena kurang ini banget ya Gak kayak mobil pertama tadi Nah ini selanjutnya mobil kelima Ini kalo di Indonesia Banyak yang ngomong ini adalah VW Camat Gak tau bener atau salah VW Camat Karena dulu ceritanya Camat-camat Bapak-bapak lurah nih Suka pake mobil kayak ginian nih Kunci sayang kita gak bisa rada masuk ke dalam Karena sempit Spacenya Disini ada VW Camat Di belakangnya Di sebelahnya VW Camat Ada Land Rover Itu ada mobil Land Rover Cuma kita Gak tau nanti kita bisa muter gak kesana Ini soalnya ada grobak Coba kita lihat dulu jalannya Nah coba dari samping dulu nih Nah ini keliatannya masih cukup sehat Sebenernya Ini kalo mau di restorasi Masih oke banget nih Kayaknya ini Land Rover apa Gak tau tapi Nih liat detailnya nih Dari sini nih Ini coba kalian liat detailnya Dari sini Tuh dia kayak gitu Ternyata bisa dibuka nih Sini nih Bisa dibuka Wow Debu semua Ini detail di dalamnya nih Kurang lebih kayak gini Ini Land Rover apa Gak tau nih Oke Kita lanjut Ini mobil ke 6 Kesini dulu Oke ini mobil ke 7 Nah disini Ada suara radio Kalian jangan heran Karena disini Ownernya suka banget Setel radio Katanya sih 24 jam Ini nyala terus Ini ada VW Kodok VW Kombi Cuman dia udah di Sedikit dimodifikasi nih Bannya udah ditinggiin Bener gak ini VW Kodok ya Jangan-jangan kita salah Nah coba liat dari depan nih Dari sini nih Kayaknya yang VW Kodok Yang sebelahnya justru Nah ini coba liat ini dulu Ini mobil ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ini mobil ke 7 Kayaknya bukan VW Kodok Ini beda Ini mobil apa nih Coba kita liat nanti Di google dulu Oh ini mobil Fiat Ini ada tulisannya tuh Indonesia Fiat Club Sorry nih referensi kita Kurang bagus banget nih Tadinya kalau ada owner Enak kita ngobrol sama Ownernya langsung Dia bisa langsung kasih tau Ini jenis mobil apa Ini mobil ke 8 Ini yang kemungkinan VW Kodok nih Coba sebentar tunggu sini Aduh gak bisa lewat Ini kemungkinan VW Kodok Lanjut ke mobil ke 9 Ini Nah ini unik nih Coba sini dong Pintunya liat nih Pintu depan dan pintu belakang Nah ketutupan tiang Kayaknya dari Jadi pintu depannya itu Biasa kan buka ke depan Nah gimana ya Coba tunggu sini kita kesana Bisa lewat gak ya Aduh gak bisa lewat Jadi intinya Bukaan pintu depan Dan pintu belakang itu Sebelahan Ya kalian mengerti sendirilah Di belakangnya ada Mercedes Ben Ini mobil truck nya Mercedes Nggak tau tahun berapa Kalian yang tau komentar aja Sampai disini mobil truck nya itu ada Mercedes tuh yang warna merah Belakang Nah ini sebelahnya ini Wah ini panjang banget Bentuk-bentukannya kayak mobil Ford Ini panjang banget nih Kelihatan gak panjangnya ya Tuh panjang banget tuh mobilnya Mungkin panjangnya sama Seperti Hilux atau Mitsubishi Triton Ini Toyota Hilux atau Triton Ini panjangnya segituan nih Mungkin ini lebih panjang lagi Nah sebelahnya ada mobil truck nih Tinggi Ini mobil apa ini Nggak tau ini Nggak ada brand nya juga Ini tinggi banget Tingginya segini Kalian bisa lihat nih Bannya sih kayak ini ya Kayak Toyota Dina aja Masih lebih kecil bannya Diameternya Ini masih lebih besar bannya Tingginya segini nih Lihat nih Sepionnya aja sekepala kita Ini kita tingginya 181 182 Nah ini Sepionnya Lanjut sebelahnya Ini ada tropper Wah tinggi banget ini Ini tropper nih Lihat ya Tropper Tropper Ada space nggak ya Sama tidak ada space Ini mobil tropper Ini masih layak juga sih Kalau mau di restorasi Aduh Ini tropper Lalu di depannya tropper Itu ada satu unit juga tuh Nanti kita kesana Coba kita muter aja Adinya ada sepeda juga nih Oh ini juga motornya sebenernya Ini sepeda Sepeda dulu deh Ini sepeda ontel nih Sepeda ontel Tapi nggak ada remnya Ini sepeda ontel Disini ada Motor Motor apa ya Bentukannya Asli ini kita nggak tau banget sih Ini motor apa nih Tankinya di depan Bentukannya Potongannya kayak Honda C70 Tapi ini pasti Fix bukan Honda C70 Ini motor Disini ada beberapa Engine Ini ada beberapa Engine Mungkin ini semua juga Perkakas-perkakasnya Pak Haji Waktu dia masih aktif Bongkar-bongkar Nah kita coba nanti Lihat yang mobil Yang di depan Tropper itu Tapi sebelumnya Kita kesini dulu Disini juga ada Beberapa motor Keliatannya gelap Atau nggak Kalau dari Gelap Ya intinya ini Ini ada Motor Ini nggak tau sih Motor apa Coba kita masuk Ini CB Kalau ini CB CB100 Ini Ini harta karun sih Ini lihat nih Kita lap dulu Tuh Ya kalian ingat lah Kalau yang tankinya Modelan coraknya kayak gini Ini CB CB100 Wuh koplingnya masih ringan Ini Apa ini ya Sebentar Coba pinjam center Kita mau coba centrin Siapa tuh ada logo-logonya Di motornya Nah sorry Ini motor Nggak ada juga ya Nggak tau sih ini motor apa Tapi Tapi antik banget sih Ini motor Nah disini ada dua motor Kita lanjut Tadi kita Belum sempat lihat Ruangan sini Ini kosong Ini juga ada motor Mas Sido Tapi ini kayaknya bikinan sih Ini Pak Haji ini Kayaknya suka banget Dunia otomotif nih Rakitan ini Sama tadi di ruangan sebelah Ada motor lagi sebenarnya Ini juga ada nih Ini apa ini Mesinnya sih Yamaha ya Mesinnya Yamaha Tapi rodanya tiga Nggak tau memang bawaannya seperti ini Roda tiga Atau ini Custom Kita nggak tau Yamaha Yang tau boleh Tolong bantu kita ya Di komen ya Oh ini tadi kita belum sempat review nih Tadi kan kita sempat lihat Ada mobil Mercedes yang truck Di sebelahnya persis Ada VW Kombi Ini sepertinya VW Kombi Nggak tau bener Atau nggak Boleh dilihat Silahkan Potongannya kayak VW Kombi Sliding door Masih bisa nggak ya Oh udah berat Tuh kalian tinggal hitung aja Total mobil udah berapa Lalu Tadi kita mau lihat Ini dulu deh Kalau ini kayaknya Nggak bisa di record nih Sempit tempatnya Disitu ada motor Nah ini Dok Oh iya ini ada satu juga Ini juga belum ya Belum kita review ini ya Nggak kelihatan Bukan nggak kelihatan sih Kelewat Sangkin banyaknya Ini ada brandnya nggak ya Ini Mercedes juga nih Dok Dari depan dulu Sorry Ini Ini Mercedes 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 Benz Oh bisa dibuka Mesinnya harusnya di depan ya Cuman ini udah nggak ada mesinnya Cuman nggak tau sih Apakah mesinnya di belakang Kita nggak tau Tapi ini bagian depan Kita buka kosong Tutup lagi Nah kita coba lihat Bagian belakangnya dulu Oh ini udah Diikat pake kawat Oh ini belakang bagasi Berarti bener Mesinnya di depan Tapi si ini Mobil udah nggak ada mesinnya Ini belakang hanya bagasi Lanjut Kesini Nah ini tadi ada Tadi itu kan ada yang tropper ya Mobil tropper tuh Yang di belakang tuh Yang sebelahnya mobil jeep Nah kita kan tadi dari sana Nah ini view-nya dari Lawan arahnya Di depannya mobil tropper ini Ada mobil ini nih Platnya BA Ini mobil panjang juga Dia double cabin Double cabin Belakangnya pick up Nggak tau ini mobil apa Brandnya nggak kelihatan Sebelahnya ini ada Tiga chassis Satu Dua Tiga Ini juga nggak tau Udah nggak berbentuk Berarti ini Kalau di total Ada sekitar 20 lebih Oke Nah ini kita udah selesai Kita review semua Ini kita udah selesai Review semua mobil Dan motor Yang ada di tempatnya Pak Haji Joko ini Jadi untuk teman-teman Yang penasaran Mungkin mau Kesini secara langsung Entah cuma pengen Lihat-lihat Nostalgia dengan mobil-mobil lama Ataupun mungkin Ingin ada yang ditawar Tapi kita nggak tau ya Pak Haji Joko ini Mobilnya ini Unitnya ini dijual atau tidak Kalian hubungi langsung aja Nanti kita sertakan kontaknya Jadi sekian Untuk video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya